selamat menikmati amin oke teman-teman di semester genap kali ini di semester 2 kita akan membahas temanya tentang ekosistem ya topiknya itu kita akan membahas tentang ekosistem hutan dan ekosistem padang rumput ya nah sebelumnya ibu mau tanya dulu nih siapa disini yang tahu apa itu ekosistem? ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya teman-teman ya jadi ada keterikatan dan ketergantungan ya saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya nah ekosistem itu juga ada macam-macam ya teman-teman ada ekosistem hutan ekosistem padang rumput ekosistem gunung ekosistem goa dan ekosistem kar nah nanti kita akan bahas semua itu tapi tidak di dalam satu kali pertemuan ya kita akan bahasnya itu perpekannya ya sampai semua ekosistem ini selesai ya teman-teman ya selesai untuk dibahas ya dijelaskan kepada teman-teman nah untuk pekan ini kita akan membahasnya dua dulu ya ekosistem hutan dan ekosistem padang rumput ibu mau tanya dulu nih siapa disini yang tahu apa itu ekosistem hutan? iya ekosistem hutan adalah hubungan timbal balik antara beberapa populasi hewan dan tumbuhan yang ada di hutan ya teman-teman nah ekosistem di hutan itu juga memiliki beberapa komponen ya pada umumnya semua ekosistem itu terdiri dua komponen ya yaitu komponen biotik komponen abiotik ya nah untuk komponen biotik itu adalah komponen yang berhubungan dengan makhluk hidup ya komponen pertama ya contohnya ada hewan dan ada tumbuhan ya sedangkan komponen abiotik itu adalah komponen yang berhubungan dengan lingkungan ya teman-teman ya kalau untuk ekosistem hutan ya contohnya itu ada air, ada tanah, ada iklim, ada angin, dan ada batu ya dan masih banyak komponen abiotik lainnya ya yang ibu tidak sebutkan yang berada di ekosistem hutan ya nah hutan itu juga sering dijuluki sebagai paru-paru bumi siapa di sini yang tahu apa alasannya? iya betul sekali karena hutan menghasilkan banyak oksigen yang dapat digunakan manusia untuk bernafas ya dan hutan itu dianggap penting karena hutan dapat mengatur dan menjaga kesehatan bumi ya teman-teman ya jadi karena di hutan itu banyak terdapat berbagai macam jenis tumbuhan termasuk pepohonan otomatis pepohonan itu menghasilkan banyak oksigen atau udara bersih yang biasa kita hirup pada saat bernafas ya nah hutan itu juga ada berbagai jenis ya nah contohnya itu jenis-jenis hutan itu ada hutan lindung hutan suaka alam hutan wisata hutan konservasi hutan tropis dan hutan bakau atau hutan mangrove ya nah ibu akan jelaskan ya nah untuk hutan lindung adalah kawasan hutan yang sudah disahkan oleh pemerintah atau suatu badan untuk dilindungi agar fungsi asli hutan tersebut tetap terjaga ya nah kalau hutan suaka alam itu adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai kawasan pengawetan keaneka ragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya ya teman-teman ya nah hutan suaka alam itu juga ada dua macam ya ada hutan cagar alam dan ada hutan suaka marga satwa ya nah yang kemudian ada hutan wisata ya hutan wisata adalah kawasan hutan yang diperihara secara khusus untuk kepentingan pariwisata ya biasa digunakan untuk rekreasi dan kebudayaan ya nah ada pun beberapa fauna atau hewan yang biasanya terdapat di dalam hutan ya ada gajah, ada singa, ada harimau, ada beruang, ada ular, ada gorila, ada orang hutan dan ada berbagai macam jenis burung-burung ya dan itu pun masih banyak lagi fauna atau hewan lainnya yang tidak ibu sebutkan ya nah begitu juga dengan flora atau tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam hutan ya ada berbagai jenis pohon misalnya pohon jati, pohon ulin, dan pohon pinus ya dan masih banyak juga jenis pohon-pohon lainnya ya teman-teman ya terus ada yang namanya poranya itu jamur, lumut, tanaman paku, bunga bangkai, dan berbagai jenis tumbuhan atau bunga dan tanaman lainnya ya teman-teman ya yang terdapat pada ekosistem hutan ya nah kita akan berpindah kepada ekosistem padang rumput ya nah apa sih ekosistem padang rumput itu? nah ibu jelaskan ya ekosistem padang rumput adalah salah satu ekosistem daratan yang terbentuk secara alami ya yang ditumbuhi tumbuhan jenis rumput ya namanya juga ekosistem padang rumput artinya yang tumbuh itu kebanyakan berbagai macam jenis rumput ya nah ekosistem padang rumput itu banyak ditemui di daerah yang beriklim tropis dan subtropis termasuk negara kita, negara Indonesia yang memiliki iklim tropis ya jadi kita memiliki juga ekosistem padang rumput ini ya nah ekosistem padang rumput atau padang rumput ini sendiri juga memiliki berbagai jenis ya berbagai macam ya nah contohnya itu ada padang rumput sabana atau savana padang rumput stepa padang rumput prairi dan padang rumput tundra ya nah ada pun fauna atau hewan yang biasa ditemui di ekosistem padang rumput ada gajah, ada rusak, ada kuda liar, ada zebra, dan ada berbagai macam jenis serangga ya dan masih banyak fauna lainnya yang tidak ibu sebutkan ya nah begitu juga dengan flora atau tumbuhan yang biasa ditemui pada ekosistem padang rumput ini ya namanya juga ekosistem padang rumput berarti ada floranya itu yang utama adalah adanya berbagai macam jenis rumput ya terus ada lagi pohon akasia ya dan masih banyak tumbuhan lainnya yang terdapat di ekosistem padang rumput hanya saja tidak sebanyak jenisnya dengan ekosistem hutan ya hutan jauh lebih banyak, lebih beraneka ragam ya teman-teman ya dia ada tapi tidak banyak jenisnya, terbatas ya nah kita kan memiliki ekosistem dengan keaneka ragaman hewan ataupun tumbuhan di dalamnya yang sangat indah, yang menjaga keseimbangan kehidupan kita ya sebagai makhluk hidupnya oleh karena itu kita harus melestarikan ekosistem yang ada ya nah ada pun upaya melestarikan ekosistem hutan dan padang rumput yaitu tidak sembarang menebang pohon dan memburu hewan yang ada ya nah yang kedua itu adalah tidak membuang limbah atau sampah sembarangan yang ketiga melakukan penanaman dan penghijauan kembali atau yang biasa disebut reboisasi ya teman-teman nah kalau kita sembarangan menebang pohon, memburu hewan yang ada nanti apalagi membuang limbah sampah sembarangan terus kita tidak tanam kembali, pohon-pohon yang sudah ditebang yang terjadi itu lama-lama kan pohonnya habis, hutannya jadi gundul nah itu berbahaya bisa terjadi banjir, longsor dan masih banyak kerugian lainnya ya teman-teman ya dan yang paling terasa itu adalah kita supply oksigennya itu berkurang ya apalagi kalau memburu hewan secara liar yang ada kita tidak bisa menemukan hewan-hewan itu lagi di masa yang akan datang ya di kemudian hari ya terus kalau ada limbah atau sampah otomatis menjadi sumber penyakit ya karena kotor ya nah ada pun beberapa hal yang dapat merusak ekosistem hutan dan padang rumput ya yaitu yang pertama penebangan pohon secara liar yang kedua pembakaran hutan yang ketiga perburuan hewan secara liar yang keempat perubahan iklim dan yang kelima pengembalaan hewan secara berlebihan ya nah penjelasannya sama seperti yang tadi ya kalau dibiarkan pohonnya jadi gundul karena kebanyakan ditebang secara liar terus dibakar otomatis menghasilkan udara yang kotor yang ada kita sendiri yang rugi karena bisa banjir, bisa longsor tadi ya terus kita kekurangan udara bersih malah terkontaminasi dengan polusi udara ya akibat dari asap pembakaran hutan tersebut ya termasuk perubahan iklim ya kalau terlalu panas atau terlalu hujan apalagi panas yang lebih terasa ya biasanya pebohanan itu akan mengering tumbuhan itu akan mengering dan mudah terbakar ya itu mempengaruhi ya perusakan ekosistem ya nah begitu juga dengan pengembalaan hewan itu biasanya terjadi di ekosistem padang rumput ya kalau terlalu banyak hewan gembalanya seperti sapi, kambing, adomba dan lain-lain nah rumput itu juga butuh waktu untuk tumbuh kalau terlalu banyak hewan yang digembala di sana dan terlalu sering lama-lama rumputnya juga habis dan itu bisa mengganggu kelangsungan hidup pada ekosistem padang rumput ya nah oke ibu harap sampai sini teman-teman mulai memahami materi yang sudah ibu berikan jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan pada saat rekoli bantu pendamping atau orang tuanya di rumah untuk menghubungi ibu via whatsapp ya nah teman-teman seperti biasa pesan ibu pastikan teman-teman jaga kebersihan, jaga kesehatan makan makanan yang bergizi istirahat yang cukup rajin mencuci tangan pastikan di rumah saja tidak kemana-mana jika teman-teman ingin keluar pun pastikan menggunakan masker face shield dan membawa hand sanitizer dan pastikan teman-teman untuk berdoa ya semoga Allah SWT segera mengangkat wabah virus corona ini dan tidak ada lagi wabah-wabah virus penyakit lainnya agar kita dapat hidup dengan nyaman hidup dengan normal dapat beraktifitas kembali teman-teman bisa sekolah lagi ketemu lagi dengan sesama teman-teman ketemu lagi dengan bapak dan ibu guru ya oke teman-teman sampai ketemu lagi di Sentra Saims berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh